Kalian ribut dengan Esa, Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan Karena tan kenoki noyongopo, begitu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan Esa yang itu Itu hanya cara kita menggambangkan, menyebutkan, mengumpamakan Esa bukan satu, makanya belajarlah kata-kata rumi untuk menuju Tuhan Memang perlu pikiran, tapi untuk sampai sana injek-injeklah kepalamu Tidak ada pikiran sudah, tangga menuju langit adalah kepalamu Maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu Antara umat-umat beragama itu tidak membela Tuhan, karena Tuhan sudah maha besar Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya Tapi kalau nama Gustial, nama Tuhan dimain-mainin, terus kamu bela, kok ini sopuk? Jika kita ini didasari kepada Al-Quran, Muhammad Rasulullah, as-sidak walal kufar, ruhamma ubainahum Itu tidak bisa dirubah, mau ngapain kita? Tidak ada istilah diskriminasi-diskriminasi Tadi yang disebut oleh Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir Dan kasih sayang sesama mereka Ini kan percakapan di ruang nabi, di ruang pribadi kita Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang Bung Karno paling seneng ini, bolak-balik ini mengutip ucapan seorang filosof Perancis Alasan berdirinya sebuah bangsa Berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan Kok pakai pikiran apa kok? Kalau pakai pikiran Quran, ini yang harus ditati Kan kacau ini, yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi Kan itu aja Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang Karena itu terminologi dalam agama Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu Itu kadang-kadang orang tidak ngerti Saya khawatir juga Jangan-jangan Pak Ege itu tidak ngerti bedanya syariah Hukum, fikir, monon, dan sebagainya Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda Nah yang Anda katakan tadi kan seperti Apa menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh Gunakan Quran, biar tak ada lawan Egi Sujana, ditelanjangi Fahri Hangzah, Mahfud, Sujiwatejo, Taufik, dan Islah Itu dong omongnya Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu Dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 Negara ini dasarnya adalah Tuhan yang maesah Tuhan yang maesah itu adalah Allah Allah itu punya hukum Namanya hukum Islam Sar negara kita ini Tuhan Tuhannya adalah Allah Allah punya hukum Namanya hukum Islam Itu harus diberlakukan Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Kategorinya harus digarisbawahi Bagi pemeluk-pemeluknya Ya itu hanya untuk Islam Kenapa kok yang non-muslim jadi Saya waktu itu loh, itu bingung saya jadi Kita nggak pernah mempersoalkan kalian Saya ingin menanggapi juga Tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egi Sujana Penafsiran seperti itu Bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya Tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya Dan dengan kata ketuhanan yang mahaesah Merujuk kepada mukaddimah adalah Allah Sebagai berkat rahmat Allah Mahfud MD mengatakan Tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan Yang mahaesah Yang bersumber dari piagam Jakarta sebelumnya Itu lalu mau dikatakan Bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum Islam Egi mengatakan Bagi arti ketuhanan yang mahaesah itu Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan arti Mancasila Itu kata Ki Bagus Hadikusumo Ki Bagus Hadikusumo itu mengatakan Bagi orang Islam Ketuhanan yang mahaesah itu Tauhid Artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam Silahkan Tuhannya sendiri Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang mahaesah Yang bersumber dari piagam Jakarta sebelumnya itu Lalu mau dikatakan Bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum Islam Ya tapi tidak boleh Karena begini Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok yang memang te***** Pada masa awal-awal Islam yaitu kelompok khawarij Yang modalnya Al-Quran dengan Al-Quran itu Dia pakai untuk menyerang orang gitu loh Ini hukum positif Dasar negara kita ini Tuhan Pasal 29 ayat 1 Saya justru lebih sepakat Tuhan yang dimaksud adalah Allah Allah itu punya hukum Namanya hukum Islam Jangan kemudian atas nama Tauhid Lalu kita membenci orang lain Memerangi orang lain Bukan atas nama akidah Kita kemudian memerangi orang lain Dan menafikan perbedaan Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi Atas nama agama Semua kejahatan akan terlihat terhormat Maka konsekuensi hukumnya Ajaran selain Islam harus dibebarakan Jangan mau diperguda oleh semua itu Tetaplah bersatu panu Membangun negeri ini Tanpa pertumpahan darah Jangan disalahin saya dong Ini kan berpikir Kemampuan saya membedakan yang beda Dan menyamakan yang sama Saya melihat seperti itu Nah ini tidak bisa seperti itu Tendenci Bukan Ini fakta Yang oleh Saidina Ali Bang Egi Yang oleh Saidina Ali itu Jawabannya sederhana Kalimatnya benar Tapi maksudnya adalah kebatilan Orang mudah mengkafirkan orang Bahkan yang seagama Hanya karena perbedaan pemikiran Yang ini sebetulnya bukan hal baru Dalam sejarah itu sudah pernah terjadi Saya tidak asumiyah Saya tohid juga tidak nyalain-nyalain orang Atau senang Enggak mungkin Tohid itu merdeka Akwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda Perbedaan itu diciptakan oleh Allah Kalau Allah mau kan semua kita ini sama Tapi kok beda Ya karena Allah membuat beda Tidak ada ajaran selain Islam Ingat ya Garis bawahi Selain Islam Yang sesuai dengan Pancasila Selain Islam bertentangan Jadi Ajaran-ajaran lain Yang selain Islam Bertentangan di langsila pertama Hei saudara-saudara Mumsuh yang terbarat itu adalah rakyat sendiri Rakyat yang mabuk akan budaya luar Yang ketanjuan agama Yang lelah membunuh bangsa sendiri Demi menekatkan budaya asing Demi Allah yang merosok Saya gak pernah baca referensi itu Walaupun saya melewati semua buku-buku itu Saya lebih enjoy menikmati tadabur Quran Kepercayaan akan itu Bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan Menimbulkan kesadaran kepada kita Karena perbedaan itu ciptaan Tuhan Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita Sebagai fakta Sebagai fitrah yang tidak bisa cindir Maka saya sudah ingatkan tadi Konsekuensi hukum Jika perpu diterima Maka hukum berlaku Berkekuatan hukum tetap Dan mengikat Maka konsekuensi hukumnya Ajaran selain Islam harus dibubarkan Menurut Ibnu Holdun Itu menjadi utuh ketika Rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain Tidak ada perpecahan horizontal Dan di kalangan elit Mereka solid untuk memimpin rakyat Kita tidak bisa menutup mata Bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin Dan menurut Ibnu Taimiyah Dia mengharamkan Mencacimaki pemimpin Menghina pemimpin Ada etik nih Islam mengatakan Atas nama Tauhid Lalu kita membenci orang lain Memerangi orang lain Bukan atas nama akidah kita Kemudian memerangi orang lain Dan menafikan perbedaan Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi Atas nama agama Semua kejahatan Akan terlihat terhormat Ajaran-ajaran lain Yang selain Islam Bertentangan di dalam sila pertama Maka konsekuensi hukumnya Ajaran selain Islam harus dibubarkan Sebab-sebab berdirinya negara Yaitu mempertahankan Keragaman Kebinekaan Jangan mau diperbudak oleh semua itu Tetaplah bersatu baru Membangun negeri ini Tanpa bertumpahan darab Kalian ribut dengan Esa Esa itu kalau dibayangkan bersatu Itu sudah bukan Tuhan Karena tan kenoki no yongopo Begitu sudah dibayangkan Satu numerik Itu sudah bukan Esa yang itu Itu hanya cara kita menggambangkan Menyebutkan mengumpamakan Esa bukan satu Makanya belajarlah kata-kata rumi Untuk menuju Tuhan Memang perlu pikiran Tapi untuk sampai sana Injek-injeklah kepalamu Tidak ada pikiran sudah Tangga menuju langit adalah kepalamu Maka letakkanlah kepalamu Di bawah telapak kakimu Antara umat Islam Umat-umat beragama itu Tidak membela Tuhan Karena Tuhan sudah maha besar Kecuali kalau kalian Dilarang pergi ke gereja Dilarang pergi ke masjid Baru darah urusannya Tapi kalau nama Gustial Nama Tuhan dimain-mainin Terus kamu bela Kok ini sobo Kan itu dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Kategorinya harus digarisbawahi Bagi pemeluk-pemeluknya Ya itu hanya untuk Islam Kenapa kok yang non-muslim jadi Saya waktu itu loh Itu bingung saya jadinya Kita tidak pernah mempersoalkan kalian Pak Iki mengatakan Bagi arti ketuhanan yang mahasis Itu hanya Allah SWT Terima kasih banyak Terima kasih.